Pepino ini, apa ya, gambarannya kayak timun suri Oh, timun suri Mirip kayak timun suri Tapi rasanya gak lembek kayak timun suri Rasanya kayak melon Sebuah penasaran dengan Pepino itu apa Dan itu bagus untuk darah tinggi Bagus untuk darah tinggi, untuk kolesterol tinggi, itu bagus Kira gini, kalau misalnya seorang ibu memang belum ada usaha apapun Dia bergantung pada suami Nah, suatu ketika suaminya meninggal Tetap ada rezekinya dari Allah Cuman yang jadi permasalahan adalah Kita bisa menjemput rezeki tersebut atau tidak Dengan kekuatan keimanan kita, kita kuat atau tidak Kadang-kadang orang jadi gak kuat Terus akhirnya kan banyak yang masuk ke rumah sakit jiwa PKS Podcast Kita Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di podcast kita semua Kali ini kita akan berbincang dengan seorang dokter Engkapnya adalah dokter Wiwit Wardiah M.Kes Beliau adalah seorang mempreneur ya Mempreneur, kemudian konsultan, kemudian juga sebagai koordinator di klub BPJE Apa itu BPJE? Yaitu bidang apa dok? Pemberdayaan jaringan ekonomi DPD PKS Wakarta Selain itu di sela-sela kesibukannya beliau juga Sebagai pembina UMKM ya Kemudian juga melaksanakan kegiatan komunitas senam Komunitas senam nusantara Dan di senam asma ya Baiklah gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Ya luar biasa dokter nih semangatnya Nah kita bisa bincang-bincang nih dok nih Dengan profesi dokter Kebetulan juga gak hanya bertipah di bidang medis ya dok ya Ya Alhamdulillah Bisa ceritakan dok apa aja kegiatannya Yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Oh iya Saya kan kebetulan memang background itu dokter Tapi karena saya senang makan bu Jadi banyak hal yang saya kerjain Uji coba kue Kemudian snack Nah suatu ketika itu saya lagi main di rumahnya Mitra Kebetulan Mitra juga Nah disitu ketemu sama ibu-ibu Dok gitu Bahasnya emang tetep dok ya Meskipun ngobrol yang berbeda dengan kesehatan gitu Tapi mereka memanggil saya tetep dok Jadi sapaan ya Sapaan iya Jadi walaupun gak ngobrolin masalah kesehatan doknya keluar Nah saat itu ngobrol lah Ternyata masyarakat ada sebuah kebutuhan gitu Dan kebutuhan ini berhubungan dengan ya ini Perut kenyang PKS itu apa ya Perut Perut kenyang Sejahtera Sudah Jadi Tapi gak gemuk-guk ya dong Walaupun suka makan Alhamdulillah Tetap terjaga Tetap terjaga Iya Nah dari situ akhirnya Saya coba eksplor ibu-ibu disini Dan akhirnya Apa mereka bisanya Nah saat itu mereka Kebanyakan itu seneng masak ternyata Dan pas banget Iya ibu-ibu ya Dan pas banget Saat itu saya lagi mau nyoba Coba tuh masak Ngalibat atau apa Uh masakannya enak banget Gitu Nah dari situlah Akhirnya Kamu bisa apa Kamu bisa apa Kamu bisa apa Hayuk kita mulai produksi Kita bantu di marketingnya Gitu Jadi tetap aja Walaupun Memang tugasnya ya masak Ternyata bisa bermanfaat Apalagi bisa menjadi Tambahan income ya Iya betul Tapi ibu-ibunya seneng dong ya Alhamdulillah Komunitasnya apa itu dok Nah ini nih tadinya Ya itu wilayah Yang memang Pernah dapet Apa ya namanya Jumat berkah lah Gitu Dan mereka sendiri yang minta Dok bisa gak ya Kita tidak hanya Menerima saja Tapi juga kita berkontribusi Untuk berbagi juga Dan alhamdulillah Sekarang itu sudah Masuk Satu bulan Sekian gitu ya Mereka sudah bisa Ikutan berbagi Jadi tiap Jumat itu Ada Jumat berkah Alhamdulillah Konsepnya Tangan di atas Lebih baik Ya betul Meskipun hanya sedikit Gak apa-apa Itu kan intinya Kita bisa berbagi Seberapa yang kita punya Seberapa yang kita mampu ya Bukan berarti harus besar Tapi kan nanti Istiqomahnya itu ya Betul Luar biasa ya dok ya Selain itu apa dok Misalnya Yang bisa dirasakan nih Manfaatnya Komunitas-komunitas Yang pembedayaan Jaringan ekonomi ini Kebetulan di BPJE Juga ada Di klat Pendidikan dan pelatihan Jadi yang disitu ada Beberapa orang Yang punya komunitas Itu bergabung disitu Dan ada yang Berhubungan dengan Ekspor Kayak gitu ya Nah itu kita Ikutan masuk ke dalam Ekspor apa itu dok Waktu itu acaranya Di ini ya Deket alun-alun ya Di gedung kreatif Dan disitu Cara mengekspor Gimana sih gitu Apa aja yang bisa Diekspor Terus ketentuannya Kayak gimana Kemudian ada yang Namanya mesin snack ya Nah itu Yang bisa masuk ke Mesin snack itu Seperti apa gitu Jadi ada Semacam pengetahuan Tambahan Tidak hanya Kita memproduksi Yang model UMKM Aja gitu ya Maksudnya yang Yang sederhana-sederhana Tapi juga di Upgrade gitu loh Di scale up Sehingga yang tadinya Hanya dijual sekitaran Itu bisa dijual nasional Bisa dijual internasional Itu udah Kelihatan belum Produknya apa gitu Nah kalau misalnya Untuk produknya Saat ini yang masih Ruang lingkup yang masih Sederhana Itu sudah ada produknya Ya mulai dari Cooker gitu ya Kemudian ada Mie ayam Siap pakai Kemudian Macem-macem sih Jadi Produksi dari orang-orang Tersebut Nah itu kita marketingin Gitu Nah kalau yang Untuk yang Go internasionalnya Itu baru kita Godok Gitu ya Dan yang namanya Keluar negeri itu Ternyata gak boleh Ada Hewan-hewannya Ternyata Pasti harusnya Higien Kemudian kan Bukan Dia gak bisa Kayak model nugget itu Gak bisa keluar negeri Katanya Jadi itu harus diproduksi Di luar negerinya Kemudian Baru penjualan Di sananya Jadi di ekspor Misalnya disini Dibuat nih Si nuggetnya Kemudian dikirim keluar Itu gak bisa Gitu Jadi Si bahan mentah Kayaknya ya Iya Jadi gak jadi bahan Matang gitu ya Olahan Nah kalau misalnya Yang model-model Kripi-kripi Kayak gitu Bentuk olahannya Seperti ini Kemasannya seperti ini Itu bisa langsung Diekspor Kayak gitu Ada batasan-batasan Nah kemarin Nah kemarin kita Belajar yang kayak gitu Jadi tapi belum Belum sampai Ke arah sana Tapi itu menjadi Bayangan kami Seadanya nanti Kita ada Produk sana Ya buat tambahan ya Referensinya Kira-kira nih dok Kan kita denger Dokter juga Baca Alec ya Dari PKS nih Iya betul Nah memang harapannya Luar biasa sih ya Karena kita harus Mewakili suara perempuan Dan alhamdulillahnya Kita juga banyak Profesi dokter Kira-kira nih dok Kalau misalnya Nanti ya Allah izinkan Jadi Alec gitu Kira-kira apa ya Jadi Rencana Strategi dokter tuh Untuk Bermanfaat Di Puakarta tentunya Kalau katakan Puakarta Iya Kebetulan saya kan Memang backgroundnya Belik lagi ya Background saya adalah Seorang dokter Otomatis Yang ingin saya bawa Yang ingin saya boyong Itu adalah Yang berhubungan Dengan tenaga medis Gitu Saya miris sekali Melihat teman-teman saya Ya Memang tidak seprofesi Tapi ya Sesama rekan Tenaga medis ya Jadi ada perawat Kemudian Ada Apa Analis Seperti itu Dan saya melihat Masya Allah ya Rasa capek Dan gajinya itu Kadang-kadang tidak sesuai Gitu Iya Ada yang rasa Sesuai Iya benar Saya juga kenal Waktu itu di Jakarta Di rumah sakit ya Sebenarnya saya nutrisionis Memang secara Pribadi ya Dan bahkan Hampir secara merata Itu kurang Kejataan Untuk tenaga medis Padahal kita termasuk Ujung tombak Iya Ujung tombak Dan saya Besar harapan saya Gitu ya Bisa Menggiringlah Beberapa kebijakan Yang bisa Untuk mensupport Para tenaga medis ini Gitu Baik itu perawat Bidan Dan Kadang-kadang Teman-teman kita Yang sudah Lulus di keperawatan Kadang juga bingung Kerja tadi mana Gitu kan Kemudian Di klinik ini Sudah penuh Di rumah sakit Sudah penuh Gitu kan Nah seperti itu Kayak misalnya Bidan juga sama Kalau misalnya Sudah lulus Kadang-kadang suka Bingung Karena mereka kan harus Nempel dulu Ke bidan senior Gitu kan Gak bisa langsung Nah seperti itu Gitu Nah disini Selain dari Beberapa kebijakan Yang mungkin bisa Kita gulirkan Gitu ya Insya Allah Kalau misalnya Saya terpilih Untuk menjadi Anggota Dewan Saya juga punya Beberapa Rencana Yang bisa dipakai Oleh Orang-orang Atau tenaga medis Yang ingin Dapatkan Penambahan Penghasilan Gitu Jadi ada konsep Bersama dengan UMKM ini Gitu Dan itu bisa Dipakai oleh Tenaga medis Karena berhubungan Dengan Pembentukan dari Klinik Atau mungkin Atau ada pelatihan Gitu Seperti itu Ya dok Benarnya kadang Kalau dilihat Secara keahlian Kan itu profesi ya Profesional ya Dan bukan Satu hal yang umum ya Mungkin dari Kebijakannya Ya harus lebih Diperhatikan Kesejahteraannya Tapi kalau ditambah Dengan tambahan Seperti itu Apakah tidak Menyita waktu Gitu ya Kayak misalnya kan Mereka sendiri Sudah Sif Ada jadwal ya Yang harus Penang malam Atau mungkin Ada yang Sif Tiga Nah ini Kalau misalnya Untuk Yang untuk Tenderaikan Kesehatan ya Jadi ada beberapa Yang bisa untuk Jadikan tambahan Penghasilan itu Salah satunya Di bidang edukasinya Jadi kita edukasi itu Bisa lewat Zoom Nah tinggal kita Kan kadang ada Ada juga yang suka Aduh saya gak pede ya Gitu Baru lulus Asa gak pede Nah itu gak langsung Ujuk-ujuk jadi pede Gitu Tapi itu harus Dibentuk Gitu Dan itu nanti ada Training Kemudian Kita Lakukan kayak Semacam webinar Gitu Meskipun covid udah lewat Webinar itu Masih terus jalan Hingga sekarang Gitu Karena emang Pengentangannya juga Berkembang Penyakit-penyakit Juga makin beragam Nah dokter sendiri Selain itu Harapan yang lain Apa dok Karena kan Kalau kita lihat Untuk status Kesehatan nih Terutama Mungkin masih Di sekitar Pembuakarta ya Masih ada yang Gisi buruk Kemudian Santing Kalau sekarang Itu yang saya perhatikan Bahkan Gisinya ganda Karena yang obesitas Juga ada Yang berlebih Tapi banyak Masih ada yang kurang Juga Nah kebetulan Saya juga S2 nya Gizi Gizi medis ya Jadi Master Kesehatannya Terutama di bidang Gizi medis Dan Ke arah Gizi dari Anak-anak Nah itu juga Menjadi Pemikiran juga Karena Yang namanya Anak-anak itu Kan adalah Cikal bakal Investasi Atau aset Terbesar kita Baik secara Pribadi ya Karena saya Seorang orang tua Juga Saya pengen Anak saya itu Tidak hanya Tumbuh Begitu saja Gitu kan Tapi juga Sehat Perkembangannya Baik Dan bisa melakukan Aktivitas-aktivitas Mulia Gitu Nah Tentunya Tidak bisa langsung Dijungkir balikan Gitu ya Mokotnya Pasti melalui proses Gitu Pasti saya itu yang kadang Agak perlu waktu Karena Kita pun harus Mengedukasi Ibu Iya Bukan sebagai Penyiap ya Penyiap Makanan di keluarga Kemudian juga Pastikan memberikan Anak-anak itu Perlu ilmu ya Yang ada Kadang selalu Berpatokan pada Tradisi Atau kebiasaan Gitu dong Dan kadang-kadang Kita ketemunya Sama Ibu-ibu kadang-kadang Hanya Memberikan makanan Yang penting Dipilih itu Ada nasi Iya kan Padahal Tidak harus nasi Tidak selimbang Tapi kembali lagi Dua kadang-kadang Kan alasannya Mahal Ataupun mungkin Daya belinya Juga rendah ya Apalagi dengan Keadaan ekonomi Indonesia saat ini pun Menjadi pertimbangan Padahal sebenarnya Makanan Lauk itu kan Gak harus selalu Hewani Betul Iya Nah disini mungkin dok Bisa masuk lagi Memberi edukasi Ini juga teman-teman Semua nih Dokter Iwi Ternyata Anak-anaknya Udah empat ya Empat Walaupun mungkin Sibuk dengan Nusan rumah Kemudian dengan Dan gak ada Kodimat saya Oh luar biasa Umur berapa aja Ada yang Kelas 3 SMP Kemudian 1 SMP Kelas 5 SD Sama 1 SD Udah Lagi emang Sedeng-sedengnya Tapi memang Harus diajarkan Untuk mandiri ya Bisa membantu Yang membantu Di rumah ya Kerjaan anak Kerjaan orang tua Gitu kan ya Ya dok Kembali lagi ini dok Mungkin yang harus kita Perhatikan lagi Apa sih alasan Dokter Iwi tuh Mau gitu ya Diajukan sebagai Calop Kan orang Orang kadang masih berpikir Kenapa sih Kita harus Ikut nimbrung gitu Di politik terutama Wanita ya Kadang kan Seringnya dia Lokasikannya Hanya sekedar Sumur Kasur Dapur Nah gitu kan Tapi kan Kalau kita melihat Di kita Di PKS kan banyak ya Keahlian-keahlian Dan memang PR kita juga masih banyak Masih banyak Balik kembali Ke arah Tentang generasi Awalnya generasi itu pun Bermula dari seorang ibu Gitu Nah Kadang-kadang Semua permasalahan Kewanitaan Itu Ada yang Tidak bisa Terpecahkan Terpercayakan Bukannya kita Nggak percaya Sama bapak-bapak ya Cuman Lebih pas ya Lebih pas dengan wanita Gitu Seperti misalnya gini Kan ada hal-hal Yang mungkin Bahasanya apa ya Asal nggak enak Kalau diomongin Tapi itu adalah Sebuah permasalahan Gitu Kayak misalnya Ada permasalahan keluarga Tidak hanya permasalahannya Itu di bapaknya Gitu kan Tapi di ibunya ada Gitu Pendekatan-pendekatan Seperti itu Perlu kita Lakukan Kemudian pendidikan terhadap Sang ibu Mendidik ke anaknya Kan kadang-kadang juga kan Simple sebenarnya Gitu ya Simple sekali Tapi awal mula Bangsa itu maju Itu dari seorang ibu Gitu Makanya Yang tadinya saya Fokus ke arah Pengobatan Gitu ya Sekarang saya mulai Ke arah Preventif tadi Dan Edukatif Gitu Jadi Ini juga memang Produknya Vitamin-vitamin ya Jadi yang bisa Dimakan Kesaharian lah Gitu Ya Sambil seperti itu Sambil Mengedukasi Ibu-ibu Keluarga Gitu Mungkin aja Dalam satu rumah itu Bisa ada Seorang dokter Dalam tanda kutip Dan seorang Pengusaha Gitu Jadi otomatis kan Kalau misalnya Ibunya cerdas Dia tahu Kapan anaknya Sepertinya mau sakit nih Jadi gak jatuh Pada kondisi yang dia parah Gitu loh Kayaknya anaknya sudah mulai Kerjaannya tidur Terus Kalau orang yang gak Faham Disangkanya Oh anaknya kecapekan Gitu Padahal itu bisa jadi Awal mula dari Sebuah Terpapar 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 Seperti itu Nah bagaimana Gizinya diperbaikin Seperti itu Jadi sebenarnya Kembali ke self-healing Sebelum Kita bentar-bentar Minum obat Panas Atau apa Gitu Jadi saya berkesentukan Sebenarnya dokter ini Dengan profesi dokter Tapi ternyata tidak Sepenuhnya menggunakan Ilmu medisnya itu ya Tapi cenderung ke Preventif Iya Meskipun dalam kondisi darurat Saya tetap Pakai kimia Saya pakai Gitu Orang yang berobat juga Apa namanya Saya tanya ya Apa namanya Ibu pengobatannya Mau isi penuh Seperti apa Jadi ada Lebih cenderung Interaktifnya Gitu Ya kadang kan memang Masyarakat kita nih ya Cenderung Sebentar-sebentar Langsung Dihantem dengan kimia Padahal sebenarnya Masih bisa Kita ngulangi dengan Obat yang tradisional lah Atau mungkin sekedar Asupan restrisinya Diperbaiki Kalau zaman dulu tuh Ada yang namanya Ini ya Apa namanya Toga Ya Tanaman Tanaman Sekarang bisa juga dok Digalakan Digalakan kembali Jadi mandiri ya Satu rumah itu Keluarga mandiri Masih banyak kok dok Saya lihat ya Di PKK itu Ya Tanaman obat keluarga Minimal Udah ada gitu Ketika ini kasusnya Misalnya Hangat dikit Atau mungkin Sekedar batu Kan kalau kadang Kita berpikiran Virus itu kan Gak melulu Harus apa Pakai apa dok Tersebut Gitu kan Kadang masih bisa Gitu ya Cuman memang Seiring perkembangan zaman Pengen yang Iya Praktis gitu ya Tapi gak apa sih Itu semua pilihan Pilihan Bahkan para dokter juga Sekarang sudah banyak yang Kebetulan saya juga Tergabung dalam PD Poci ya Jadi Di situ Perkumpulan para dokter Yang dia memang senang Dengan ramuan-ramuan Indonesia Gitu Apa medical Apa Tradisional medicine Iya Tradisional medicine Udah marah sih Udah marah Dan sepertinya juga Ini juga Resmi ya Menyiapkan Supplement-supplement itu Kira-kira Sekarang juga kan Dokter juga disebut Sebagai Aktivis Mompreneur ya Womanpreneur ya Iya Woman Entrepreneur Iya Entrepreneur Purwakarta Nah itu apa dok Yang udah bisa dimulai Nah kebetulan Kalau woman entrepreneur ini Baru Baru berdirinya itu Bulan Januari kemarin Budia Masih Masih baru Jadi kita masih baru pendataan Tapi kita punya Gambaran besarnya itu Kita mencoba Kan banyak nih Para wanita-wanita Yang punya usaha Baik usaha kecil Ataupun besar gitu ya Nah Itu Kita coba Untuk meng-scale up Gitu Yang misalnya Dia kemasannya Masih sederhana Itu kita scale up Menjadi kemasan yang cantik Gitu kan Dan itu Kemasan seperti itu Satu sisi Selain cantiknya Kondisi di dalamnya pun Lebih terjaga Gitu Nah kemudian Nah kemudian Yang udah punya Bisnis yang sudah besar Nah itu pun kita scale up Apakah bisa untuk jadi Sebuah perusahaan Gitu kan Atau yayasan Atau apa Gitu kan Sehingga Bisa untuk Memberdayakan Lebih banyak orang Gitu loh Seperti itu Pendampingan juga Pendampingan juga Gitu Kalau Spotsingnya kita ada Bantuan modalnya gimana Bantuan modalnya Apa udah ada Kita masih Dalam Dalam posisi Kita iuran Masih posisi Seperti itu Gitu Tapi udah Satu hal yang Bagus ya Maksudnya Meningkatkan ya Jadi Kadangkan Masih yang Ungu UMKM yang masih Sederhana Dia masih perlu Di scale up tadi Supaya makin berkembang Dan bertumbuh Gitu ya dok ya Nah Terakhir nih dok Kira-kira Seperti apa sih Yang dokter harapkan Gitu Keadaan Kesehatan Terutama ya Kalau kita bicara Kesehatan kan Pasti hubungannya Ya dalam Hal keluarga ya Ibu, anak Ayah Gitu ya Kalau yang dokter Perhatikan saat ini Seperti apa Dan Harapannya bisa Seperti apa lagi Gitu dok Iya Kalau harapannya Pengen waktu Kayak jamannya Rasulullah ya Jadi Ada dokter Apa namanya Masyarakatnya sehat Sampai gak ada yang Seberobat Gitu Tetapi untuk mencapai Hal tersebut Kita gak bisa Langsung Gitu kan Dan ada proses Gitu Kita jalanin aja Dulu prosesnya Dan kita harapkan Memang Banyak Masyarakat Yang mulai Faham Tentang sehat Gitu Paham Tentang sehat Itu bukan hanya Tidak bergejala sakit Gitu kan Tetapi Bisa Beraktifitas Optimal pun Gitu ya Itu juga Perlu sekali Gitu Iya bener dok Sekarang juga Mulai banyak ya Ibu penyakit-penyakit Ya mungkin Zaman dulu gak ada Gak ada Sekarang seperti halnya Penyakit-penyakit Berbahaya ya Seperti Penyakit yang biasa Gitu ya Zaman dulu kan Paling biare Panas Gatot Apalah Tapi sekarang Seiring Perkembangan zaman juga Macem-macem makanan Teknologi juga Kalau yang zaman di Rasulullah itu kan Cenderung penyakitnya itu Penyakit wabah Ya wabah Kalau penyakit degeneratif itu gak ada Sedangkan kalau kita kan Yang namanya penyakit degeneratif Itu Biasanya Bahasa dokter itu Harus minum obat Seumur hidup Gitu Ya kan Kalau penyakit degeneratif Sepertinya karena Organnya sudah banyak yang rusak Nah Gimana caranya Supaya Masyarakat itu Saat tua Dia tidak muncul Penyakit degeneratif Zaman Ibu-ibu kita dulu Kayaknya yang Gak ada gitu kan Makannya usianya juga Lebih panjang Iya Kemudian dalam Usia yang sama saat ini Mereka masih aktif Masih bisa Ya Berjalan kencang Gak ada Dan semuanya itu Bersumber pada Makanan Pola makanan Pola makanan Makanya Kalau misalnya kita bergerak Pada pengobatan Kita bergeraknya pada Stage yang akhir nih Gitu Tapi kalau misalnya Udah tau ini penyebabnya adalah Dari segi pola makan Berarti kita Mundur untuk Antisipasinya Perbaiki Perbaiki pola makannya Perbaiki Mindset beliau Untuk makanannya Seperti apa Gitu Dan Ya Harus dimulai dari Mindset dulu dok Iya betul Dan itu gak bisa Ketak sendirian bu Gitu Makanya kita Kita mengajak banyak orang Gitu ya Bersama Gitu ya Kita sehatkan Indonesia terutama Gitu ya Sampai nanti Dunia pun ikut sehat Memang yang paling utama Mengedukasi seorang ibu Itu prosesnya panjang Panjang Padang kan Dengan hantaman-hantaman Ya itu Makanan yang praktis Yang instan Kemudian juga Mereka sendiri Udah mulai banyak Ya berbisnis Atau apa Pas banget ya Sama pun dia juga gizi ya Ya dok Saya juga memang Faknya gizi juga Dan Itu kerjaan saya Salah satunya gitu Mengedukasi Para ibu Minimal Perbaiki diri Kalau ibu sudah baik Bisa Mengedukasi Suami Anak-anaknya Dan akhirnya bisa Menularkan kepada yang lain Tapi memang itu harus bersama Karena kita kenceng Kepada anak Kepada keluarga Tapi di luar Tidak menghubung Ya akhirnya Kebawa gitu Tapi pengalaman kita ya dok ya Ternyata faktor kuala makan itu Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Terhadap kesehatan Betul Semua organ Makannya harus benar-benar Diperhatikan itu Tadi kembali lagi dok Kenapa kita harus menjadi Woman Entrepreneur Ya Buat apa gitu Sebenarnya bekalnya itu Betul Kalau Saya berpikir gini Semakin mandiri kita Ya Semakin banyak yang bisa kita kerjakan Gitu Kalau misalnya Suami kita Memang punya penghasilan Tapi alangkah baikan Kita juga punya penghasilan Kita gak harus keluar Enggak Tapi bisa punya penghasilan itu di rumah Gitu Kita bisa Kita yang berpenghasilan Kita juga bisa Membuat orang lain berpenghasilan Itu Sebuah anugerah yang sangat besar Karena kita bisa membantu Keluarga-keluarga lain Gitu ya Daripada mereka Misalnya kita Sering sumbang Lebih baik kita kasih kailnya Gitu Mereka bisa ber Usaha sendiri Mandiri juga Gitu ya Dan bisa melakukan banyak hal Gitu ya Bersama dengan keluarga mereka Gitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kenapa Kenapa ini Women Entrepreneur Ini ada Gitu ya Ada sebuah Keprihatinan Gitu Kebanyakan kan Sebuah rumah tangga Ada yang pecah Gara-gara ekonomi Ya benar Gitu Karena itu benar-benar Mendasar ya Betul Basic sekali Gitu Kalau misalnya Bersambung Mungkin ya Kamu sih gak Ngerasain kayak saya Gitu kan Tapi pada kenyataannya Itu adalah Sebuah permasalahan Tetap Gitu loh Memang teori Kamu harus sabar Kayak gini-gini Tapi kita harus bisa Memberikan solusi Ya jalan keluarnya ya Bukan sekedar nasihat Betul Gitu Dan saya selalu berpikir Gini Kalau misalnya Seorang ibu Memang belum ada Usaha apapun Dia bergantung pada suami Nah suatu ketika Suaminya meninggal Memang sih Setiap orang kan Ada rezekinya Ya Seorang istri Ada rezekinya Seorang anak rezekinya Kemudian misalnya Suaminya meninggal Tetap ada rezekinya Dari Allah Gitu kan Nah Cuman yang jadi Permasalahan adalah Kita bisa menjemput Rezeki tersebut Atau tidak Gitu Dengan kekuatan Keimanan kita Kita kuat atau tidak Kadang-kadang orang Jadi gak kuat Terus akhirnya kan Banyak yang masuk Rumah sakit jiwa Gitu kan Karena dia shock Karena shock Dan lain-lain Nah Perubahan Kondisi tadi Betul Nah maksud saya Supaya Ibu-ibu Muda Atau ibu-ibu Sudah Apa namanya Ya gak harus muda sih Yang punya jiwa muda lah ya Gitu Nah itu tuh punya Kayak semacam cadangan lah Gitu Seandainya hal yang terburuk terjadi Dia sudah bisa Untuk mandiri Gitu Jadi dipersiapkan dok Betul Ya bener dok Tuju saya juga Kadang kan Merasa masih ada suami Tercukupi Kebutuhannya Sehingga Kadang tidak berpikir ya Kalau misalnya Allah panggil Tiba-tiba Terjadi kejadian yang Sifat yang musibah Sehingga seringnya Tak siap Seperti tadi sampai Masa kejiwa kan Bener-bener Hantaman keras ya Tapi itulah yang Mesti dipersiapkan ya Bagi seorang ibu kan Punya anak juga Betul Menatap masa depan juga Masih panjang lah perjalanan Betul banget Jadi itu memang harus disiapkan ya dok ya Terus tadi dok Senam juga ya dok ya Itu senamnya gimana dok Saya instruktur Lu 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 Ya karena olahraganya senam itu gitu. Cuman memang belakangan ini senamnya jadi cuman sekali ya. Waktu yang lalu gitu ya. Beberapa pekan yang lalu itu bisa ber... Satu minggu itu bisa tiga kali lah gitu. Ada senam tersebut. Bisa mulai digerakkan lagi. Iya betul. Ya memang sih pada intinya senam itu gerakan olahraga yang paling mudah. Paling mudah. Dan murah ya. Kemudian juga terangsang itu kan. Kelenjar-kelenjarnya hormonnya juga bahagia. Bagus ya. Kemudian juga akhirnya kita jadi... Ya namanya ibu-ibu kan perlu lamita ya. Jadi awet mudah ya. Gak perlu yang mahal-mahal ya dok ya. Betul. Terus tadi ada senam apa dok selain senam nusantara? Ada juga senam asma. Ini kebetulan penderita asma ya. Penderita asma. Dan juga tenaga medis disitu yang memberikan senam asmanya. Iya dok. Mudah-mudahan dengan makin kita banyak bergerak. Kita makin sehat. Dan pastinya emang bahagia ya dok ya. Hormon endorfinnya kan berlimpah ya ke luar ya. Daripada nanti cuma dalam rumah. Kemudian gak ada aktivitas. Terus ini lagi dok. Selain yang tadi sudah disebutkan. Dok kan denger-dengar menanam apa? Pepino ya. Eh pepino ya. Saya sedih belum perhatikan. Bukan saya yang menanam pepino. Tapi kebetulan komunitas yang saya bina. Itu memang menanam pepino. Pepino itu pepaya apa? Bukan. Pepino ini apa ya. Gambarannya kayak timun suri. Oh timun suri. Mirip kayak timun suri. Rasanya kayak melon. Mudah-mudahan segera paten ya dok ya. Campuran sama timun. Amin. Saya mau nyoba segera mungkin. Saya penasaran dengan pepino itu apa? Dan itu bagus untuk darah tinggi. Oh gitu? Bagus untuk darah tinggi. Untuk kolesterol tinggi. Itu bagus. Tapi pada intinya memang sayur dan buah itu sangat bermanfaat ya. Itu udah saya coba untuk bikin jus. Kemudian bikin salad. Enak banget. Dimakan begitu aja enak. Rasanya manis gitu ya. Manis. Tapi gak giung. Ya. Terus juga kalau pandan sekarang-sekala pas ya. Semoga ya. Buka puasa gitu ya. Ya itu saja sih dok. Intinya memang kadang-kadang kalau kita bicara banyak ya. Ternyata memang setiap orang pasti akan banyak yang bisa diberikan ya. Untuk minimal berbagi dengan masyarakat. Bermanfaat dengan masyarakat. Kira-kira pesan-pesan apa yang bisa dokter sampaikan. Yang menjadi dasar yang lebih bermanfaat gitu ya. Karena kan sebenarnya di PKS ini sebenarnya adalah pelayan rakyat ya. Kita banyak mengadakan kegiatan yang intinya memang untuk berbagi ke masyarakat. Iya. Harapan saya gini. Kalau untuk saya pribadi saya harapannya semoga bisa banyak hal yang bisa saya lakuin. Kalau saya punya tenaga super gitu ya. Mungkin semua-muanya saya kerjain gitu kan. Tetapi kita disini tidak bekerja sendiri bersama dengan teman-teman. Bersama dengan masyarakat. Dan kita harapkan juga kepada masyarakat untuk terlibat langsung gitu ya. Baik di kegiatan-kegiatan di Partai Keadilan Sejahtera. Karena kegiatannya super gitu ya. Kayak RKI ya. Kayak gitu. Rumah keluarga Indonesia. Kemudian banyak advokasi-advokasi yang sangat cerdas gitu ya. Kalau misalnya punya permasalahan juga bisa. Mari datang. Ayo silah terrohim gitu ya. Kita akan carikan solusi gitu. Dan ya harapan saya sih. Apa namanya. Kita tidak soleh sendiri gitu ya. Bersama dengan mensolehkan masyarakat. Dan masyarakat juga ikut terlibat. Sehingga pahalanya juga barengan gitu. Dan itu lebih baik gitu kan. Dibandingkan sendirian. Tapi menjadi berlian gitu kan. Lebih baik di lumpur. Tapi tetap menjadi berlian. Dan memang banyak dibutuhkan. Lebih banyak lagi yang bisa ikut bersama dengan kita. Jadi sehingga kita tuh bisa lebih kuat gitu. Dan lebih cepat untuk tersiapai targetnya tadi gitu. Karena kita pengen Indonesia sehat. Kemudian kita pengen ibu-ibu juga selain sehat. Cerdas ya. Juga kaya dan sejahtera. Keren gak? Karena emang Islam juga harus kaya. Harus kaya. Bahkan meskipun saya belum ya. Cuman saya punya doa gitu ya. Ya Allah ya Rabbi jadikan hamba. Menjadi pendahara umat gitu. Sehingga bisa zakat 5 juta per bulan. Insya Allah. Tapi belum. Itu minimal. Minimal per bulan gitu. Tapi belum. Amin. Tinggal minta sama Allah. Tinggal minta sama Allah. Sang maha pemberi riski. Segalanya Allah berikan. Bahkan surga aja kita minta ya. Masa yang sepeli aja kita gak minta. Dan itu mesti kerja keras. Gak bisa hanya dengan doa gitu ya. Maksudnya harus kerja keras dari kitanya. Karena tidak akan. Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Manakala dia tidak mengubahnya sendiri. Tapi yang pasti memang. Doa diri. Doa. Betul. Ibiar dan tawakal. Senjata yang utama doa teh. Insya Allah bu. Wajah dok. Luar biasa nih. Udah berapa menit ya kita bersama dokter. Udah pas. 30 menit bersama dokter. Udah pas. Insya Allah. Insya Allah banyak manfaat. Banyak keberkahan. Yang bisa kita dapat ya dok ya. Dan pastinya. Kita selalu berdoa. Supaya dokter bisa. Berhasil menjadi. Amin. Salah lagi setahun. Amin. Bismillah. Bismillah. Sehingga bisa lebih banyak. Memberikan. Keberkahan dan manfaat. Bagi umat islam. Betulnya. Insya Allah. Amin. Makasih banyak. Sama-sama. Waktunya. Makin sukses ya dok ya. Sama-sama budaya juga. Dan akhirat. Amin. 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 Mohon maaf lahir batin. Segala kekurangan. Semuanya keberan dari Allah. Kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita jumpa lagi ya. Di podcast. Kita semua. PKS. PKS. Terima kasih.